Sosok Jessi Rinrada, transgender Indonesia selama umroh kembali tampil sebagai pria, ini perubahannya. Seorang wanita transgender asal Indonesia bernama Jessi Rinrada atau lebih akrab di Sabah JJ, curhat pengalamannya selama menjalani umroh di Tanah Suci. Sadat bukan wanita tulen, JJ bergabung dengan jamaah pria ketika melaksanakan umroh. Ia meninggalkan penampilan wanitanya dan memakai ikhram pria selama ibadah. Namun lantaran wajah dan suaranya yang sangat perempuan, JJ harus mengalami banyak masalah. JJ bercerita penampilannya sebagai transpuan atau pria yang menjadi wanita membuat ia terlihat berbeda dari jamaah pria yang lain. Lantaran hal itu, JJ selalu menjadi perhatian pasukan keamanan di Tanah Suci yang dikenal dengan nama Askar. Lilahita'ala ikhlas menjalani semua konsekuensi. Salah satunya jadi incaran Askar yang pada gak percaya kalau aku pria karena wajah dan suaraku terlalu perempuan. Berkali-kali ditahan Askar Masjid Nabawi Madina karena selalu dicurigai ungkap JJ. Meski begitu, JJ mengaku ikhlas menjalani semuanya dan berharap ibadahnya diterima. JJ pun menguntai doa agar segera dipermudah jalannya untuk kembali ke Kodrat sebagai seorang pria. JJ juga memohon agar diperluas sabarnya dan diberi kenyamanan agar umrohnya berjalan lancar. JJ diketahui berangkat umroh bersama kedua orang tuanya pada 14 Oktober 2023 dan telah kembali ke Tanah Air pada 22 Oktober 2023. Ia begitu terharu lantaran sudah bisa membawa umroh kedua orang tuanya di usia 26 tahun. JJ juga menunjukkan piagam umroh untuk dirinya yang dibuat dengan nama aslinya sebagai pria. Dalam piagam tersebut bertulis nama asli JJ yakni Bagas Rahmatia. Hingga kini video cerita pengalaman JJ ibadah umroh telah ditonton 8,7 juta kali.